Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para peternak kambing di seluruh Indonesia Pada pagi hari ini saya ingin sharing tentang ini ya Pemerahan kambing, pemerahan susu kambing Ini adalah agenda kita setiap pagi yaitu merah susu kambing Ini prosesnya sedang berlangsung, pemerahannya Nah itu susunya sudah mulai terkumpul Nah itu diperah ya, proses pemerahan Nah sambil kita perah Kita kasih pakan kambing ini dengan konsentrat Supaya hasil susunya banyak Ini kondisi ambing susu yang belum diperah Ini kurang lebih biasanya dapat hampir 1 liter Nah ini belum diperah Ini juga Itu juga belum diperah Untuk kambing perah ini lor Ini gak boleh lapar ya Ini harus Makanan harus tersedia terus Dan makanan yang disediakan juga harus bergisi Ini mengandung protein tinggi Supaya Hasil dari susunya ini banyak Jadi beda dengan Penggemukan atau breeding Kalau kambing perah ini Kalau kambing perah ini Pakannya harus lebih diperhatikan Nah tiap hari diambil susunya lor Pakannya harus tersedia terus Dengan protein tinggi Nah ini konsentrat lor Konsentrat CGF ini Yang saya pakai ini Nah itu kambing susunya lor Kalau yang ini Kambing-kambing hamil lor Di sebelah sini Untuk kambing yang Saya jadikan Tuhan perahan ini Nah jenisnya campur-campur lor Ada jawarandu Nah ini jawarandu ini Jenisnya jawarandu ini Yang coklat Dia kurang lebih Berhari dapatnya Hampir 1 liter Ini pada Baru Nyapih lor Nyapih anaknya Yang umur 4 bulan Itu sisa Susunya itu Itu sisa Susunya setelah Nyapih selama 4 bulan Setelah menyusui Selama 4 bulan Daripada Susunya Tidak diminum Karena sudah nyapih Anaknya sudah Menyusui selama 4 bulan Susunya masih besar Jadi kita perah saja Kita masukkan di kambing perah Ini jenis Jawarandu Kalau ini Jenis Etawa lor Etawa kali kesing Kalau ini Ya Crossing Etawa sama Jawarandu Tapi warnanya Etawa Tapi badannya Dominan jawarandu Ini juga jawarandu Lihat susunya Cukup besar Ini juga Barusan menyusui Selama 3 bulan Menyusui anaknya Selama 3 bulan Susunya masih besar Kita manfaatkan Untuk perahan Kita masukkan di Kandang perah Untuk kita ambil susunya Ini jenis Jawarandu Yang warna merah Terus ini Ini Jenis Kambing kacang Disilang dengan Etawa sendoro Ini saya dulu Dapatnya dari Lumajang lor Ini lumayan juga Susunya Ini yang Sampai Satu literan lor Ini Yang ini Dapatnya Sekipun kambingnya Sudah tua Sudah ompong Itu kaginya juga Sudah Jengklok ya Tapi ini Hasil susunya Sudah lumayan Satu liter per hari Kalau ini Kalau sini Ini namanya Anul Kalau orang-orang Sini namanya Blegon Ini Silangan Antara Jawarandu Dan Etawa Jadinya Kayak gini Orang-orang Sini Menyebutnya Dengan Kambing Blegon Ini Ini Sudah Anul Sebenarnya Sudah Sudah lama Diperah Jadi Ini Hasilnya Sudah Menurun Dan Sudah Saya Kawinkan Jadi Kambing Perah Itu Kalau sudah Dikawinkan Hasil Susunya Menurun Karena Mungkin Sudah Hamil Jadi Produksi Susunya Menurun Demikian Sharing Saya Pagi hari Ini Berkaitan Dengan Kambing Perah Semoga Bermanfaat Jika Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Tanyakan Di Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanyakan